Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video unboxing yang sebelumnya gue buat tentang sepatu ini Lumayan lama ya jedanya Jadi supaya gak lebih lama lagi menunggu Langsung aja kita masuk ke pembahasannya Sagara merupakan brand letter shoes Yang cukup terkenal dan populer Baik di Indonesia maupun di luar negeri Berasal dari kota Bandung Dan setau gue kata Sagara itu berasal dari bahasa Sunda Yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Artinya adalah laut Yang gak heran juga sih di beberapa bagian di sepatu Sagara ini Seperti di boxnya kemarin Gue bisa melihat ada seperti gambar Putri Duyung Di bagian outsole nya juga ada gambar seperti jangkar Yang mungkin itu men-symbolize kehidupan laut ya Dan menurut pandangan gue Tema yang mau diangkat Sagara ini Emang lebih ke arah vintage military Dan kalau kita sambungkan dengan penamaan Sagara tadi Ya cukup dapet juga sih korelasinya Karena seperti yang kita tau Salah satu yang cukup ikonik di tema vintage military Adalah US Marine Dimana kita bisa lihat itu di produk-produknya Sagara juga sih Seperti di Boondockers Boots Marine Dress Boots Officer Shoes dan lain-lain Tapi ya emang gak semua produk Sagara itu temanya vintage military sih Ada juga kok yang enggak Menjadi pilihan utama brand leather shoes asal negara Indonesia Yang jadi pilihan utama orang luar negeri Ya walaupun gak orang luar negeri juga sih Orang Indonesia pun banyak sih yang pake Sagara Bikin gue cukup penasaran Apa sih bedanya sepatu dari brand Sagara ini Seperti biasa untuk spesifikasi dari sepatu ini Yang akan gue tulis pada bagian sini Dan pembahasan yang pertama dari segi material yang digunakan pada sepatu ini Dan gue pengen pembahasan yang pertama itu dari segi material upper yang digunakan pada sepatu ini Untuk material upper sepatu ini menggunakan kulit full grain leather Indonesian vegetable tent leather berwarna oxblood Tapi di pandangan gue sih warnanya itu cenderung agak gelap Dan memiliki aksen keungunguan sedikit Sehingga memberikan kesan kalau warnanya itu agak bergendi sih menurut gue Kalau kalian nonton video unboxing yang beberapa waktu lu gue buat Gue sempet menyinggung bahwa adanya kerutan-kerutan pada bagian sepatu kanan gue Dan gue sempet konfirmasi juga sih ke pihak Sagara yang mengatakan Ternyata kerutan-kerutan itu bukanlah loose grain Melainkan hanya kerutan atau wrinkle biasa aja Sejujurnya gue juga masih perlu banyak belajar sih Tentang perbedaan loose grain dan kerutan biasa Dan ternyata yang ada pada sepatu gue kemarin itu adalah kerutan biasa menurut pihak Sagara Walaupun kalau boleh jujur Meskipun itu bukanlah loose grain Dengan adanya sedikit kerutan seperti itu Masih cukup mengganggu pandangan gue sih saat kemarin unboxing Ya walaupun pada akhirnya itu bukanlah suatu hal yang krusial banget sih Sagara juga menyarankan untuk treatment kulit pada sepatu ini Ini menggunakan Safir Renovatur yang perlu dilakukan sekitar 6-8 bulan pemakaian aja Atau kira-kira saat kulitnya udah dirasa cukup berubah menjadi agak sedikit lebih kering Atau kalian juga bisa kirim langsung sepatu ini ke Sagara untuk di treatment oleh pihak Sagara Dan itu free of charge Cuma paling kalian hanya perlu membayar ongkos kirimnya aja sih Buat dikirim ke Sagara-nya dan dari Sagara-nya buat dikirim balik ke kalian Sepatu ini juga menggunakan double layer leather midsole Yang bikin sepatu ini terlihat sedikit lebih tinggi Dan memberikan kesan lebih bulky juga sih pada sepatu ini Menggunakan kombinasi eyelets dan speedhooks yang berwarna brass Jadi warnanya itu senada antara eyelets dan speedhooksnya Tali yang gue dapet dari pembelian sepatu ini adalah flat wax laces berwarna coklat seperti ini Dan ada dua sih yang gue dapet Yang satu lagi itu juga flat wax laces tapi warnanya hitam Dan ngomongin soal talinya Ada suatu hal yang mau gue bahas lebih lanjut Mengenai tali yang diberikan Sagara di sesi-sesi selanjutnya Jadi pastikan kalian nonton terus sampai habis Selanjutnya untuk bagian outsole pada sepatu ini Merupakan salah satu bagian yang jadi cukup favorit sih di mata gue Karena menggunakan Sagara nitrile outsole dan heels Yang merupakan outsole yang udah di develop sendiri oleh pihak Sagara Dan ini merupakan halfsole gitu ya Jadi ada bagian midsole yang sedikit terlihat Pattern outsole-nya ini menarik banget Keren banget menurut gue dan sejujurnya ini merupakan salah satu faktor utama gue tertarik Untuk beli produk dari Sagara ini Dan mengenai desain pada outsole sepatu ini dan soal grip yang dimiliki oleh outsole ini Akan gue jelaskan pada sesi-sesi selanjutnya Sepatu ini berdesain lace to toe atau beberapa orang menyebutnya lineman Atau beberapa orang juga memanggilnya monkey boots Jadi intinya adalah lacing system pada sepatu ini sampai ke bagian depan sini Ke bagian toe box-nya sini Menggunakan last Morgan Yang setau gue last Morgan itu merupakan last yang paling bulky Yang dimiliki Sagara Yang bikin sepatu ini sangat jauh dari kata dressy Dan emang lebih ke arah work boots Menggunakan structured toe untuk bagian toe box-nya Dan kita bisa lihat disini menggunakan gasseted tongue Namun kalau dilihat bentuk gasseted tongue-nya cukup unik ya Ini merupakan sepatu lace to toe pertama gue Jadi gue gak tau sih apakah emang gasseted tongue untuk sepatu lace to toe itu seperti ini Atau emang ini merupakan gasseted tongue inovasi dari pihak Sagara Bisa dilihat gasseted tongue yang ada pada sepatu ini berwarna hitam Dan itu memang karena untuk bagian interior sepatu ini fully lined Menggunakan lampskin berwarna hitam Cukup unik sih menurut gue Karena biasanya kan sepatu-sepatu brand lokal Itu menyediakan opsi lining itu berwarna tan ya Dan Sagara ini menyediakan warna hitam Yang menurut gue cukup jarang sih gue temukan Selain warna hitam Sagara juga memiliki opsi warna lining yang lain Seperti warna tan dan warna merah Yang menurut gue warna merah itu cukup unik dan beda banget ya Agak jarang sih gue temuin lining di sepatu brand lokal itu warnanya merah Tapi di sepatu kali ini gue pilih liningnya berwarna hitam aja Karena lagi pengen aja sih Karena kita lagi ngomongin bagian interior dari sepatu ini Kita juga bisa melihat pada bagian insole-nya Ada bagian arc supportnya yang diperuntukkan agar lebih mengikuti bentuk kaki dari pengguna saat penggunanya itu menggunakan sepatu ini Selain itu pada bagian insole dari sepatu ini kalian juga bisa melihat ada personal engraving Nama gue Shumarlin Dan ini merupakan extra service dari Sagara Dan ini free of charge ya jadi gratis emang disediakan oleh Sagara Di sepatu ini juga kita bisa melihat adanya detail side flap Yang bertujuan untuk meminimalisir kerutan pada bagian stress point pada sepatu ini Selanjutnya untuk bagian upper sepatu ini menggunakan dual tone stitching Yaitu menggunakan benang berwarna tan dan green Yang menurut gue cukup kontrasi sebenernya dengan warna upper dari sepatu ini yaitu oxblood Tapi entah kenapa menurut pandangan gue warna yang dihasilkan jadi cukup unik dan cocok Gue pribadi sih suka banget melihat perpaduan warna yang dimiliki pada sepatu ini Gue juga suka banget dengan desain dari backstay dari sepatu ini Karena menurut gue keren banget Apalagi dipadukan dengan dual tone stitching yang tadi gue singgung juga Keren banget sih menurut gue Konstruksi sepatu ini menggunakan Norwegian Welded 270 derajat Bisa dilihat konstruksinya pada bagian luar Terdapat dua jahitan yaitu ada jahitan yang horizontal dan vertikal Dan jahitan konstruksi pada sepatu ini juga menggunakan benang yang warnanya gak biasa Yaitu warnanya orange ya Yang sekali lagi mungkin agak sedikit kontras Jika kita lihat dengan dual tone stitching tadi dengan warna upper pada sepatu ini Tapi entah kenapa gue suka banget dengan perpaduan warnanya karena menurut gue keren banget sih dan cukup unik di mata gue Di sepatu ini juga menggunakan open channel stitching Sehingga benang konstruksi yang warna orange tadi itu bisa kalian lihat pada bagian bawah dari sepatu ini Yang bikin pada bagian bawah sepatu ini menjadi bagian yang sangat gue favoritkan Karena seperti yang udah gue singgung sebelumnya Gue pribadi suka banget dengan pattern dan desain dari heels dan outsole dari Sagara Dan ini makin dibuat lebih keren lagi dengan adanya aksen-aksen orange yang terlihat di pinggiran outsole-nya ini Hanya saja menurut gue pribadi akan jauh lebih keren Jika pada bagian midsole yang kelihatan sedikit ini diberikan sedikit desain dari Sagara-nya Gak usah desain yang meriah atau wah banget Cukup desain kecil aja daripada hanya bertuliskan size 43 seperti ini Ya cuman begini pun juga sebenernya udah cukup keren sih Jadi tadi hanya opini gue aja Overall menurut gue pribadi Detailing yang ada pada seluruh sepatu ini udah juara banget dan keren banget menurut gue Dan menurut gue jika di luar sana ada orang yang sama sekali gak ngerti soal leather boots Dan ketika mereka lihat leather boots ini Gue rasa mereka juga bisa langsung tau Kalau misalkan sepatu ini memiliki value yang lebih Dan bukan sepatu yang bisa kalian dapatkan di harga 300 atau 400 ribu rupiah Terlepas dari detailing yang menurut gue keren banget Ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan ke kalian Antara lain adalah kalau kalian lihat spesifikasi yang sebelumnya udah gue tampilkan Disitu tertulis bahwa gue merequest untuk edge trim yang ada pada sepatu ini Menggunakan warna antique brass Akan tetapi yang gue dapet disini ternyata warnanya adalah natural Dan ternyata Sagara udah notice itu sebelum mengirimkan sepatu ini Dan pada akhirnya pihak Sagara memberikan kebijakan bahwa memberikan gue cashback Senilai sekian persen dari pembelian sepatu ini Sebagai tanda permintaan maaf dari pihak Sagara Dan sebenernya ternyata waktu sepatu ini dateng Sebenernya edge trim warna natural ini pun juga gak jelek Dan menurut gue cukup keren juga sih Hanya saja mungkin jika tidak ada miskomunikasi seperti yang terjadi pada sepatu gue ini Ya service dari Sagara akan jauh lebih keren sih Selain itu untuk tali bawaan yang diberikan Sagara Baik yang terpasang maupun yang cadangannya Menurut gue panjangnya itu sangat pendek ya Jadi sangat tidak memungkinkan gue saat memakai sepatu ini Bisa mengikat sampai ke bagian paling atas sepatu ini Dan itu merupakan sebuah hal yang cukup mengganggu banget sih menurut gue Karena saat proses pemakaiannya jadi cukup terganggu Dan untuk mengenai hal itu akan gue jelaskan jauh lebih lengkap di sesi wearing experience Biasanya untuk sepatu sneaker seperti Converse Gue pakai ukuran 43 dan Red Wing itu gue pakai 42D Dan junk card kemarin gue juga pakai ukuran 42D Dan gue kira gue akan downsize juga di sepatu Sagara ini Akan tetapi pihak Sagara menyarankan gue untuk true to size Jadi sepatu yang gue punya sekarang ini dari Sagara adalah ukuran 43D Gue gak tau sih apakah Sagara menyediakan opsi lebar lain selain di width Sebenernya kemarin sempat agak ragu juga sih untuk ambil true to size di ukuran 43 ini Mengingat sepatu ini agak bulky juga takutnya jadi kegedean banget Tapi ternyata kemarin pihak Sagara itu bisa menyediakan sebuah service yang baru gue temukan di Sagara ini Jadi belum pernah gue temukan di brand bootmaker lain Yaitu Sagara bisa mengirimkan kalian sample shoes ke tempat kalian untuk dicobain dulu sepatunya Nanti biar bisa di confirm lagi ke pihak Sagara mengenai ukuran yang akan kalian ambil Kemarin gue dapet kiriman sepatunya itu sample shoesnya seperti ini Low cut shoes gitu sih Dan setau gue ini kayaknya bukan last morgan Akan tetapi pihak Sagara bisa meyakinkan gue bahwa sizingnya harusnya sama sih Walaupun lastnya itu sedikit berbeda Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat positif sih Dan service dari Sagara ini sangat perlu diapresiasi sih Dan ini sangatlah membantu kalian sih buat di luar sana yang cukup ragu Dan sering ragu saat memilih size yang tepat untuk kaki kalian Gue pake sepatu ini udah sekitar 1,5-2 bulanan Dan hal-hal yang bisa gue sampaikan ke kalian antara lain Bobot dari sepatu ini untuk bagian kiri atau kanannya aja adalah sekitar 900 gram lebih Jadi untuk sepasang dari sepatu ini kurang lebih beratnya itu hampir 2 kilo Bukan sebuah sepatu yang ringan Kalau bisa gue bilang malah ini emang sepatu yang berat Kualitasnya menurut gue sangat kaku banget Apalagi saat proses break in kemarin saat awal-awal gue pake Terutama pada bagian sini nih Saat di bawah betis gue sini Saat bersinggungan dengan bagian sini Bikin cukup sakit sih sebenernya Tapi hal ini justru memberikan kesan buat gue pribadi Bahwa material pada sepatu ini adalah material yang cukup solid Dan bukanlah material yang murahan Ditambah double layer midsole pada sepatu ini Yang bikin makin susah untuk menekuk sepatu ini Apalagi saat awal-awal pemakaian Tapi setelah sekitar 1 bulan lebih pemakaian Hal-hal yang tadi gue sebutkan udah cukup berkurang sih Jadi udah cukup lebih nyaman sih gue saat ini pake sepatu ini Tapi kalau misalkan ditanya apakah sepatu ini Merupakan sebuah sepatu yang paling nyaman saat dipake Untuk kulit kalian Ya sejujurnya sih enggak ya Karena emang mengingat materialnya yang cukup tebel dan solid seperti ini Dan menggunakan double layer midsole lagi Mengingat bobotnya juga 900 graman ya Hampir 2 kilo untuk sepasang sepatu ini Ya kalau kalian bilang nyaman saat digunakan Seperti menggunakan sneakers ya enggak juga sih Akan tetapi gue melihat kenyamanan dari sudut pandang yang lain sih Walaupun dengan material dan bobot sepatu seperti ini Gue rasa itu merupakan sensasi sendiri sih saat gue pake Dan gue enjoy-enjoy aja saat penggunaan sepatu ini Ditambah emang gue suka banget dengan bentuk dan desainnya Yang bikin gue pede-pede aja pake sepatu ini Dan ketika gue pede pake sepatu ini ya jadinya gue nyaman juga sih saat pake sepatunya Satu hal yang menurut gue sangat mengganggu gue dan cukup krusial Yaitu adalah tali yang digunakan pada sepatu ini Jadi sempet nanya juga ke beberapa temen gue dan kenalan gue yang menggunakan Cordmaster dari Sagara Ternyata hal itu gak hanya dialami oleh gue Tapi dialami oleh mereka juga Yaitu pemberian tali yang menurut gue sangat terlalu pendek Jadi karena tali bawaan yang diberikan Sagara ini yang menurut gue relatif sangat pendek Bikin gue cukup kesulitan sih saat pake sepatu ini Jadi gue harus menarik banget tali pada sepatu ini Dan itu pun juga hanya bisa gue dapet sampai iketan pada bagian sini Iketannya pun juga cenderung kecil menurut gue Dan ternyata ada suatu hal yang cukup gue khawatirkan terjadi pada tali sepatu ini yang akhirnya terjadi Yaitu mungkin karena tali sepatu ini yang cukup pendek Sehingga gue harus tarik banget saat penggunaan sepatu ini Ya karena kalau gak gue tarik banget Ya sepatu ini gak bisa gue pake karena gak keikat ya Dan karena hal itu Setiap gue menggunakan sepatu ini kan jadi gue tarik banget ya sepatunya Biar dapet iketannya Dan ternyata ada bagian di tali sepatu ini yang udah mulai terurai Dan ini merupakan indikator bahwa tali ini mungkin kedepannya akan putus ya sebentar lagi Jadi kemarin gue juga sempet confirm ke Sagara sih Emang gak ada tali yang lebih panjang dari ini Dan emang jawabannya itu gak ada ya Dan rencananya sih Sagara katanya mau ngeluarin later laces Dan katanya di later lacesnya itu memungkinkan bikin tali yang lebih panjang Dan tapi menurut gue kan gak semua orang suka later laces ya Karena gue pribadi pengen pake sepatu ini sebenernya pakai flat wax laces Dan ketidakadaannya Sagara menyediakan flat wax laces yang lebih panjang itu ya sejujurnya cukup mengecewakan gue sih Sebenernya sih bisa aja sih gue beli tali lagi yang lebih panjang di tempat lain Cuma karena di video ini gue harus objektif dan menyampaikan apa yang gue dapet dari Sagara nya Ya mungkin itu suatu hal yang bisa di improve sih oleh pihak Sagara di kemudian hari Terakhir untuk bagian outsole pada sepatu ini Selain memiliki pattern yang emang keren banget Ternyata gak ada hal fungsional yang dikorbankan oleh pihak Sagara Dan selama gue menggunakan outsole dari sepatu ini Dan selama penggunaan gue sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulanan ini Gue sih gak menemukan masalah apa-apa ya mengenai grip yang ada pada outsole dari sepatu ini Gue beli sepatu ini online dan hal yang bisa gue share ke kalian Dan jadi concern buat gue adalah kecepatan respon dari customer service-nya Sagara Saat proses pembelian sepatu ini kemarin gak jarang chat gue itu dibalesnya sekitar 2-4 hari Setelah gue memberikan pertanyaan Atau lebih tepatnya seringnya seperti itu sih Jarang yang cepetnya malah Sebenernya sih bahasa yang digunakan customer service-nya itu ramah Dan orangnya juga menjawab pertanyaan Hanya saja mungkin responnya itu kadang suka lama banget Bahkan sampai gue lupa gue tadi itu nanya apa Dan sebenernya pihak Sagara juga sempet minta maaf sih Karena ternyata mereka sadar dengan hal itu tentang late responsnya Dan ternyata menurut info Kalau ternyata customer service-nya itu emang sempet drop sakit Jadi ya bikin responnya itu agak lambat Dan sempet minta maaf juga ke gue Ya semoga aja emang hal itu terjadi emang hanya karena itu aja Dan semoga itu gak terjadi buat kalian Jika kalian pengen order Sagara setelah video ini tayang Sistem saat gue beli sepatu ini adalah MTO atau Made to Order Dengan waktu pembuatan sekitar 2,5 bulan Dan harga untuk sepatu ini adalah 2.850.000 rupiah Jadi sistemnya itu gue bayar DP 50% saat placing ordernya Saat pertama kali pesan sepatu ini Dan 50% sisanya itu gue lunaskan saat sepatu ini jadi dan siap dikirim ke gue Suatu service tambahan lain yang menurut gue patut diapresiasi adalah Pengiriman sample shoes yang tadi gue udah singgung sebelumnya Itu merupakan sebuah hal yang cukup memudahkan bayar sih Saat menentukan size yang akan dibeli dari Sagara Instagram Sagara akan gue tulis pada bagian sini Dan buat kalian yang pengen dan berminat untuk beli Atau nanya-nanya tentang produk dari Sagara Silahkan aja kontak langsung ke pihak Sagara Mau sharing sedikit Sebenernya awalnya gue sebenernya gak begitu tertarik dengan Tipe sepatu monkey boots atau lace to toe boots Sampai suatu ketika gue melihat monkey boots dari Joe McCoy Yaitu 10 miles bootsnya yang seperti ini Kemudian semenjak saat itu gue jadi cukup tertarik untuk membeli monkey boots Dan sempat nyari-nyari beberapa bootmaker di Indonesia yang punya artikel monkey boots Dan pilihan gue akhirnya jatuh ke Sagara Secara produk dari segi last, upper, midsole, outsole, insole, material hardware Menurut gue ini udah keren dan juara banget sih Secara produk ya mungkin keluhan gue hanya tali sih yang udah gue singgung beberapa kali juga Yang walaupun itu sebuah hal yang terkesan kecil ya Tapi cukup krusial sih menurut gue Pemberian ekstra service dari Sagara Seperti pengiriman sampel shoe Supaya memantapkan pilihan kalian saat memilih ukuran sepatu Merupakan suatu hal yang sangat perlu gue apresiasi Dan ini membuat gue cukup kagum sih dengan Sagara Dan ini bikin kesan bahwa emang Sagara itu beda ya dari brand bootmaker lainnya Harapan gue sih kedepannya Sagara bisa menyediakan opsi panjang tali sepatu yang lebih panjang Dan dari segi customer service-nya gue harap juga kecepatan responnya akan jauh lebih baik Mengingat Sagara bukanlah brand yang baru lahir kemarin ya Dan udah bisa tergolong brand senior juga sih di Indonesia Gue rasa hal-hal seperti kecepatan customer service yang agak lambat seperti itu Harusnya udah bisa diatasin sih Tapi overall sepatu ini menurut gue sangatlah worth to buy Dan gue rasa ini patut dibeli sih buat kalian di luar sana yang emang pencinta leather boots Oke gue rasa sekian aja Review dan pembahasan gue soal Sagara Courtmaster ini Gue minta maaf jika ada hal-hal yang gue sampaikan salah atau kurang tepat Buat kalian yang pengen kasih gue kritik saran atau komentar Jangan lupa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga follow Instagram gue Buat update dari gue pribadi Dan follow juga at Row Consign Buat kalian yang lagi nyari denim atau boots atau leather goods lainnya Silahkan cek aja Row Consign Siapa tau ada yang cocok buat kalian beli Thank you udah nonton Sampai jumpa di video-video gue yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya